E-Channel PLN Indonesia Power UBP Saguling merayakan hari ulang tahun yang ke-38. Perayaan ini menjadi momentum dalam melihat perjalanan panjang perusahaan. Dalam menyediakan energi yang andal bagi masyarakat, tetapi juga sebagai wujud komitmen dalam berbagi kebahagiaan dengan sesama. Acara puncak Perayaan Hood di Gedung Serba Gunada Yang Sumbi dihadiri oleh Senior Manager Doni Bakar bersama jajaran manajemen UBP Saguling, Insan Pegawai. PLN IP Service, PIKK, serta para stakeholder dan Forkopimcam area perusahaan. Puncak Hood dilakukan dengan pemotongan tumpeng dan kue ulang tahun. Simbol keberhasilan UBP Saguling telah mencapai usia 38 tahun. Tak hanya merayakan Hood, UBP Saguling juga menunjukkan kepeduliannya dengan mengadakan santunet dalam bulan muharam kepada anak yatim piatu melalui kerjasama dengan LAS Unit Saguling. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya perusahaan dalam memberikan kontribusi positif kepada masyarakat sekitar. Dan serta sebagai tanggung jawab Insan PLN Group dalam program EVP atau Employed Voluntary Program. Selain itu, acara diisi dengan penampilan spesial dari stand-up Indo Cimahi dan band pegawai Saguling. Hiburan ini menjadikan semangat kebersamaan dan kekompakan dalam keluarga besar UBP Saguling. Bertambahnya, usia UBP Saguling menjadi bukti nyata komitmen kita dalam menjaga keandalan unit-unit pembangkit, serta berperan aktif dalam kemajuan masyarakat sekitar. Semoga momentum perayaan ini menjadi inspirasi bagi UBP Saguling untuk terus memberikan pelayanan terbaiknya dalam menyokong kebutuhan energi Indonesia, khususnya dalam energi ramah lingkungan, dengan tetap peduli terhadap pemberdayaan masyarakat sekitar. Kemudian, saya memakili keluarga besar UBP Saguling juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada stand-up kita atas kolaborasinya yang telah kita jalankan selama ini. Kita membau berpenasi untuk bisa menjaga kondisi lingkungan kita tetap kondisif dan juga kita bersama-sama untuk menjaga masyarakat yang ada di kawasan pembangkit ini. Tetap kita dukung secara bersama dan tadi kita sudah melakukan penyerahan bantuan kepada hati-hatin sebagai salah satu bentuk pemerintah dari kami untuk membantu masyarakat dan juga kita ada momen dalam menjalankan bulan mengharapnya pada hari ini. Di program tadi kita lakukan secara serantak di 37 dunia pembangkit yang ada di PLN Indonesia Bawad. Terima kasih telah menonton!